Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang penerapan bioteknologi untuk mendukung kelangsungan hidup manusia Diberikan soal antibiotik yang pertama kali ditemukan adalah titik-titik oleh titik-titik Sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang bioteknologi Mendengar kata bioteknologi, tentu Sobat Brandly sudah tidak asing lagi Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua Yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern Bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi dengan menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk Sedangkan, bioteknologi modern dengan menerapkan teknik rekayasa genetika Nah, kali ini kakak akan membahas tentang bioteknologi konvensional Salah satunya yaitu bioteknologi di bidang kesehatan Biasanya menghasilkan beberapa produk Antara lain, insulin Lalu ada antibiotik Dan vaksin Antibiotik, kita akan membahas lebih mendalam tentang itu Mendengar kata antibiotik, tentu Sobat Brandly pasti sudah tahu Antibiotik merupakan Senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain Khususnya yaitu untuk menghambat bakteria Antibiotik yang pertama kali ditemukan Itu apa Sobat Brandly? Yang pertama kali ditemukan adalah penisilin Ditemukan oleh Alexander Fleming Pada tahun 1928 Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur penisilin notatum Dan penisilin krisogenum Oke, sekarang mari kita tentukan jawaban yang benar Jadi, antibiotik yang pertama kali ditemukan adalah penisilin oleh Alexander Fleming Sehingga jawaban yang benar adalah A Selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!